Alhamdulillah 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Buat jamaah yang ada di rumah, yang baru bergabung Kita sedang membahas tema Ayah, Ibu, Ajari Aku Bergaul Sebelum kita melanjutkan tausnya kita Saya mau mempersilahkan dulu nih Untuk bintang tamu kita, Roni Mungkin masih ada yang mau ditanyain Ada yang mau ditanyain Roni? Boleh berdirin Roni? Silahkan Ada yang mau ditanyain gak sama guru-guru kita? Boleh nanti dijawab sama Ustadz Maulana Dan sama Ustadz Alulung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya Mungkin apakah menjadi dosa jariah Buat anak-anak Buat anak-anak yang masih melakukan hal buruk Meskipun itu sudah dikasih tahu Atau sudah dapat pembimbingan dari orang tua Oke Gimana Ustadz Maulana? Berbicara tentang dosa yang turun ke orang tua Ini, ini, ini Kan kamu yang nanya Kenapa kamu yang bunduk Mohon maaf Ron, semua orang tua dimanapun berada Bukan berarti ketika kita sudah punya anak kita lepas Yang peti saya sudah memberitahukan dia Tetap ada anggil dibalik itu Orang tua bukan hanya sekedar memberi bekal Menyokolahkan tidak Tapi senantiasa mendidik Apa katanya? Mendidik Mengajar boleh siapa saja Tapi mendidik ini adalah orang tua Bagaimana anak itu diarahkan, dituntun Mendapatkan kebaikan Maka ku ampusakumu ahliku ngarah dirimu dan keluargamu Artinya tanggung jawab itu tetap ada Tetap ada Sekalipun dia berkata bahwa dia adalah anakku Sebagaimana Nabi Nuh alaih salah Dia adalah anakku Tapi dikatakan Anak itu adalah yang bisa taat Yang bisa taat sampai ke akhirat Insyaallah amin Jadi kalau mau menjadikan itu adalah anakku Tuntunlah dia, ingatkanlah dia Dan ketika orang tua harus Memberikan pendidikan yang baik Memberikan pemahaman yang baik Tapi ternyata sudah takdirnya kali seperti itu Apa boleh buat Tapi tetap ada anjil lewat doa-doa dari orang tua Ustazah Lulung boleh disempurnakan Ada gak sih dosa dari seorang anak Yang nyambung ke orang tuanya Karena orang tua itu tadi ya Udah ngedidik tapi dia masih ngeyel Terus akhirnya orang tuanya disalahin Dosanya nyampe gak ke orang tua Memang sih disini ada banyak berbagai pendapat Pendapat pertama tidak ada dosa jariah Dalam surat 35 ayat 18 Walaupun itu keluargamu Dosa turunan Kan orang tuanya sudah memberikan suatu pendidikan Ya kalau dia salah yaudah dosa masing-masing Menurut surat fatir ayat 18 Karena apa? Seseorang tidak memikul dosa orang lain Tapi walaupun seperti itu Jangan juga yaudah sih mah Gak usah ngulisin aku, Umi, Abi Nanti juga dosa masing-masing Kan gak bisa juga kayak gitu Kita pakai surat 52 ayat 21 Mau gak sih kita kumpul bersama-sama di surga? Mau gak sama Abi sama Umi semuanya kita berkumpul? Kan dalam surat 52 ayat 21 nyatakan Al-Hak Nabi Him mereka itu dikumpulkan Dimakasabarohin Dengan apa yang sudah mereka kerjakan tetap aja Kita sayang sama orang tua Turutin dong orang tua Walaupun memang nanti di akhirat sana masing-masing dulu Ya gak sih Kak? Emang Kakak gak mau bareng-bareng sama orang tuanya di surga? Mau dong di surga kok gak mau Siapa yang gak mau? Masya Allah Terima kasih Ustaz Terima kasih Ustazah Semoga kelak kita akan masuk surga bersama orang tua kita Dan orang-orang yang kita sayang Amin Ya Rabbal Alamin Boleh Roni kembali lagi ke tempat duduknya JAMAH Tau gak Yang rusak pergaulan anak muda itu apa? Pergaulan Minuman keras Mabok-mabokan Kadang-kadang nih minum Bro lu kalo gak mabok lu gak keren Nongkrong Pinggir jangan Hehehehe Kita ketawa Pengaruh alkohol Na'udzubillahimin zalik Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu ya Nah tapi Homar itu jenisnya Dampaknya bagi tubuh manusia itu apa aja sih? Langsung saja kita dengarkan tausia dari guru kita Ustaz Febri Silahkan Ustaz Ya makasih Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bicara tentang Homer ada kisah yang menarik dari seorang raja yang luar biasa Namanya Sultan Murad II Sultan Murad II ini melahirkan anak Yaitulah yang dikenal adalah siapa? Muhammad Al-Fatih Ya suatu saat seorang raja yang soleh ini Kerjaannya setiap malam meminta ajudannya untuk nemenin dia Dengan meninggalkan semua kebangsawanannya Dia keliling kampung Mencari orang-orang yang butuh dibantuan Nah tiba-tiba Ada seorang bapak Megang botol minuman keras Megang botol minuman keras Pas di depan beliau Meninggal dunia Kebayang gak? Lagi megang minuman keras Meninggal dunia Ya Lalu beliau minta tolong Sultan Murad ini minta tolong Siapa yang kenal dengan orang yang meninggal di depan saya ini? Semua orang tutup pintu Akhirnya dia keliling tanya-tanya Siapa yang kenal dengan dia? Semua orang tutup pintu Lalu akhirnya Sultan Murad itu Bertanya lagi Sambil membawa dengan ajudannya ini Ya Orang yang meninggal tadi digotong Lalu ada seorang yang mengatakan Dia tinggal di pojok jalan itu Akhirnya Diketoklah pintu rumahnya Dan beliau mengatakan Assalamualaikum Saya mendapatkan Sosok seorang laki-laki sedang minum Sedang megang botol minuman keras Bukan sedang minum Tapi sedang megang botol minuman keras Meninggal di depan saya Lalu seorang istrinya mengatakan Alhamdulillah Karena itu adalah doa dia Nah Apa yang terbayang oleh kita Ketika kita menemukan sosok seorang Yang sedang megang botol minuman keras Lalu meninggal di depan kita Pasti otak kita semua yang mengatakan Dia ahli neraka Semuanya pasti akan berpikir seperti itu Ya Nah ternyata apa? Kenapa sang istri mengatakan Alhamdulillah Karena dia berdoa seperti itu Tapi ini tidak ada warga yang membantu Lalu ditanyalah oleh Sutan Murad Apa yang dilakukan suami kamu? Lalu dikatakan Kerjaan suami saya itu Setiap malam Dia datang Ketempat diskotik Kalau bahasa sekarang diskotik Kalau dulu namanya memang tempat jualan minuman keras Kamer Dia itu membeli Jadi dari hasil untung Dagangnya Dia seorang pedagang Uang itu diambil Nah sebagian sepertiga ini Untuk beli minuman keras semuanya Nah dia bawa pulang Setelah di rumah Dia buang semuanya di WC Dibuang dia buang semuanya di WC Karena apa kata beliau? Semalam ini aku sudah menggagalkan orang Untuk mabuk-mabukan Ya Lalu setiap malam juga Selain dia ke minuman keras Dia lari ke tempat pelacuran Ya Dia ambil semua wanita-wanita cantik Lalu dia bebaskan untuk tidak bekerja Dia kasih uang Dan dia juga mengatakan Alhamdulillah Malam ini aku bebaskan pemuda-pemuda dari perzinahan Nah bayangkan Orang yang pertama melihat Orang yang mabuk dengan orang yang meninggal Memegang botol minuman keras Pasti otaknya semuanya mengatakan Ini adalah orang zalim Ini adalah orang sesat Ini adalah orang kafir Ini pasti tempatnya di neraka Ya Tapi ternyata hatinya beda Ya Lalu Sultan Murad mengatakan Wahai Umi Lalu siapa yang mau menyolatin disini Sedangkan tidak ada satu orang pun yang mau hadir membantunya Karena tidak tahu tentang kisahnya Lalu dikatakan Demi Allah Suami saya selalu berdoa Suatu saat ketika Allah wafatkan aku Maka yang datang kesini adalah raja Dan aku akan dibawa ke istananya Dan semua para ulama di istana itu akan menyolatanku Nah akhirnya apa Doa seorang yang soleh Yang tadi dijas Yang dituduh Ya seorang pelaku kezaliman Ternyata doanya diijabah oleh Allah Nah sekarang kita bayangkan Sini satu Siapa namanya Kedepan Kalau kita menemukan kasus Misalnya seperti Mas ini Mas apa tadi mas Ujin Uji Ya Mas Uji Nah kira-kira tanggapan kita seperti apa Semua orang pikirannya negatif Nah tapi setelah tadi kita diskusi dengan beliau luar biasa Mereka masih punya hati nurani yang baik Nah kata-kata mereka apa Saya selama ini takut Ustadz Ya selama ini takut Karena setiap orang Wah ini neraka Ini jahat segala macam Tadi kita sampaikan Bahwa dakwah itu adalah mengambil hati seseorang Nah makanya jangan pernah lihat dari penampilannya Ini bagaimana Allah memberikan hidayah kepada saudara kita Roni Ya sangat mudah Nah tapi yang terpenting lagi Tadi juga saya katakan Ya ingat apa yang kita lakukan menjadi tanggung jawab kita nanti di yaumil akhir Dan tanggung jawab kita juga menjadi tanggung jawab kedua orang tua kita Maka wajar ketika Al-Quran mengatakan Wa umihi wa abi Ya nanti suatu saat ketika pintu surga itu dibuka pintu neraka itu dibuka Kalian saling meledek satu sama lain Dan seolah-olah kalian bisa menghinakan orang tua kalian Atau orang tua bisa meledek kalian sendiri Maka bayangkan apa yang kita lakukan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah Ya jadi jangan pernah memandang orang hanya dari fisiknya saja Ya ingat kisah Sultan Murad tadi Mereka adalah ahli surga insya Allah Terima kasih mas Sizak Allah ya Ruzad Wa alaikum insya Allah Jamaah Jadi yang berhak menilai benar atau salah adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau di dunia ada lagi yang berhak menilai guru Kalau lagi nilai soal ulangan Iya Jamaah Sekarang sebelum kita lanjutkan lagi tausia kita Saya mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada disini Yang mau bertanya Yang mau tanya boleh akat tangannya jangan malu-malu Wah akat tangan semua kita pilih banyak aja kalau gitu ya Takut Ustadz yang mana nih Ustadz Kalau saya sih pilihnya yang maaf ya kan dari tadi cowok terus naik Cewek Cewek Oke Yang pojok lah Boleh Dekat guru-gurunya kan Dekat guru-gurunya Ibu silahkan boleh maju Virus ya Allah istriku sayang Masya Allah katanya lagi syuting tadi Ngintilin suami aja Mau nanya apa Bu Eh mau nanya ya bener Tadinya mau nanya apa sayang Astagfirullahaladzim Salah mau nanya apa Bu Mbak siapa Mbak siapa Oh iya dengan siapa namanya Mela Dengan Mela Ada yang mau ditanyain silahkan Seperti apa sih cara menghadapi orang tua yang sangat membatasi pergaun anak Bahkan kita kadang dijauhi teman-teman dan bahkan kadang kita stres sendiri Oh gitu Dijawab langsung sama yang ahlinya aja ya Ustadzah Lulung silahkan Jadi kalau kita ngomongin masalah Gimana sih ngadepin orang tua yang membatasi diri kita Karena kita tanya dulu Kita yang merasa terbatasi atau memang kita yang udah kebablasan Kalau kita kebablasan otomatis orang tua pasti membatasi kita Kalaupun ada kebatasan-batasan sampai kita stres Kita mungkin yang belum siap menjadi anak ketika diatur oleh orang tua kita Gak ada orang tua kita itu yang namanya gak sayang sama anak Do you understand? Yes Karena anak tuh pasti sayang sama orang tua Orang tua itu juga sayang sama anak Jadi apapun yang diatur oleh orang tua kita pasti itu yang terbaik Karena apa dalam saat Al-Baqoro dinyatakan Asa an takro sayi wa wa hoin lakum Boleh jadi kamu gak suka diatur-atur sama orang tua kamu Tapi itu bagus buat kamu Wa asa antuh ibu sayi wa wa syarul lakum Bila jadi kamu tuh seneng, bebas, pesanak sini Tapi itu buruk buat kamu Jadi bagaimana saya ngapain orang tua? Ngobrol bareng Orang tua juga jangan egois Mentang-mentang orang tua Kamu tuh harus nurut ya Gak bisa begitu juga Kan anak juga punya perasaan Yang minta-minta orang tua kayak begitu Tapi itu pelajaran buat saya banget loh Karena saya Suka begitu ya Jadi banyak belajar juga sebagai orang tua yang baru Bener, saya juga sebagai orang tua juga Jangan egois Mengerti anak, anak mengerti orang tua Jangan cuma pengen di ngertiin tua Jadi jangan stres lagi ya ibu guru ya Ibu guru yang stres Siapa anak yang stres nih? Tapi kembali dari sini semuanya udah gak ada yang stres ya Semuanya lebih cerah Amin Terima kasih ibu Terima kasih Ustazah Lahirah Jamaah Sekarang saya minta semuanya senyum dulu Senyum Semuanya Sambil bersyukur di dalam hatinya Ya Allah Terima kasih Atas ilmu yang bermanfaat Semoga engkau memberikan kebaikan kepada kami semua Bersyukur di dalam hatinya Dan sekarang Kita akan berdoa Sama-sama Semoga Allah selalu menjaga kita semua Semoga memberikan banyak kebaikan untuk kita semua Dilindungi oleh Allah SWT Dan akan dipimpin langsung oleh Ustaz Maulana Silahkan Ustaz Baik Ingat Berdoa Karena sungguh Allah mendengar doa-doa ambanya Jangan menunggu kita didoakan Tapi kita yang berdoa Allah melihat kita Coba Semuanya Buka tangannya Lihat telapak tangannya Semoga Allah memilih kita sebagai hambanya Semoga Allah senantiasa mendekatkan kita dengannya Yang lagi sakit orang tuanya Yang sudah tua orang tuanya Yang sudah meninggal orang tuanya Doakan mereka Ya Allah Hari ini kami berkumpul Mungkin kami salah pergaulan Mungkin kami tidak mampu memperbaiki diri kami Karena keterbatasan kami Muliahkanlah kami dunia di akhirat Tambahkanlah ilmu kami Tambahkanlah ketakuan kami Dan berikanlah kami kesehatan Lindungilah kami dari segala macam bahaya Yang ada di langit Dan segala macam bahaya yang ada di bumi Pergaulan yang buruk Teman yang buruk Pergaulan yang buruk Ya Allah Satukanlah kami dengan orang tua kami Di dalam surga Masukkanlah orang tua hamba di dalam surga Ya Allah Ya Allah Ampunilah dosa-dosaku Ampunilah dosa-dosaku Masukkanlah orang tuaku ke dalam surga Masukkanlah orang tuaku ke dalam surga Ya Allah Ya Allah Atas anugerah yang kau berikan kepadaku Atas anugerah yang kau berikan kepadaku Aku syukuri Ya Allah Aku syukuri Ya Allah Aku syukuri Ya Allah Aku syukuri Ya Allah Coba semuanya Astagfirullah Yang pernah berbohong Yang pernah mengambil haknya orang Yang pernah menzalimi orang Yang pernah memasukkan benda haram di dalam tubuhnya Tawabat Tawabat Ya Allah Tidak pantas aku masuk ke dalam surga dengan amalku yang sedikit Tapi aku tidak tahan untuk merasakan siksa api neraka kamu Ya Allah Ampunilah dosa-dosaku Terima lah kami Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jemaah Jemaah Jangan kemana-mana Setelah ini kita akan ada praktek Rukiah Syariah Mandiri oleh Ustaz Febri Insya Allah Insya Allah akan praktek Rukiah Tentang mengenai paru-paru Penyakit paru-paru Karena sesuai dengan kondisinya Karena sesuai dengan kondisi kita yang ada disini Insya Allah Jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdilassiratul mustaqim Siratul lazina an'amta alaihim Ghayril maqlubi alaihim Ghalaqalina Ya khurujai ya Allah Alhamdulillah